Oh tewe, obrolan tewa, oh tewe Terima kasih katewe, acara yang lagi rame-ramenya nih Wih, full band Biasanya kalo aku kesini ya, beberapa kali dateng tau gak apa? Keyboard sendirian aja di pojokan Wah, sendiri, main Introvert, introvert Iya introvert Sekarang rame-rame Sekarang rame banget Kalo ngejok-ngejok tipis bisa Dek-dek Dah Nah, bisa dibantu Kenapa full band? Kenapa? Karena Kiki gak ada Oh tau Iya dong Jadi honornya dilimpahin ke pemain band Di antara kita berempat budget yang paling mahal Kiki Kiki gak ada, kita alihkan ke band Eh, aku tau gak sih? Kenapa? Aku mau cerita deh Sekarang kemarin kan aku abis liat tiktokan Itu banyak banget temen-temen aku Yang tiba-tiba Maaf ya, maaf ini maaf ya Oke Kerjaannya gitu-gitu doang Tapi dia bolak-balik ke luar negeri Terus ke Bali Terus pake baju-bajunya, baju-baju bermerek Kan gua iri ya Gua iri? Iya Ganti dia jangan iri Anan ke bawah Anan Iri Lu kemiri Lu iri kenapa? Ya gak tau piti-pagi Kita kan kerja sampai buat nempotan gitu ya Tapi dia gak ada kerjaannya Kerjaannya gak keliatan Kerjaannya gak keliatan Kerjaannya gak keliatan Kerjaannya gak keliatan Mungkin aja dia punya kerjaan tapi gak banyak orang tau Untuk ngejar passionnya dia, liburan dia, dia harus terlihat effort banget Tuh Kan orang dibagi jadi dua Ada yang effortless Ada yang berusaha banget Kayak gitu Mungkin dia Nabung dia nabung Nabung Tapi mungkin pekerjaannya tidak biasa Nabung apaan kayak begitu? Hah? Nabung apaan? Nabung buat dia ngejar liburan itu kan harus nabung Nabung Tiap hari tau gak apa? Hah? Tiap hari tidurnya di hotel Tiap hari? Iya pagi di hotel ini Siang di hotel ini Malem nih Kerjanya apa ya coba tuh Tadi kan di hotel juga di depan hotelnya bukan di taman Iya Mana ada Mana ada kayak gitu Tapi temen gue juga ada kayak gitu Ada banget Ada juga temen lo Sekarang tuh lagi penyakit ibu kota kayak begitu Iya Tapi jangan-jangan dia all man nih ya Iya Tapi sekarang emang lagi trend kayak gitu Lagi trendnya Banyak orang yang kerjanya Sekiranya kayaknya Wah gak masuk di akal nih buat ngejar-ngejar kayak gitu nih Gak ada di sini Gak ada di sini Oh iya Tapi bagus Dia kerja keras Demi liburan Healing Gak apa-apa lah Kok bisa sih lu healing ke Bali Ya selama dia gak minta-minta Gak minjem-minjem gue kerja sendiri Mau jadi kuli Mau jadi Tukang sapu jalanan Asal halal Silahkan aja Temen gue lagi Pulang balik ke Raja Ampat dan Otobak Kerjanya nangkepin rang rang Gak apa-apa Rang-rang yang gak tersemut Iya Bagus Nangkepin suara R.E.King Rang Rang Tapi jawabannya ini kali ya Apanya job desk Apa namanya kalau aja Job Job street ya Job street Dina kali job street Dina Dua kali salah lu ya Pekerjaan job desk Job street Apa namanya? Saiz job Saiz job Saiz job Boleh gak Hei ini pake aduk ya Allah Airnya mati Lah otopsi Iya Gak Bukan Gak airnya mati boleh gak Numpang mandi Numpang mandi Aduh kebetulan Kiki nya lagi ke rumah saudaranya Gimana ya gak sih Emang kenapa airnya kok bisa mati Iya mati Oh sedih sedih Nangis Nangis Kita bayar Oh belum bayar Belum bayar Sini 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 Kenapa Ya Allah Ya Allah Kayu ngelop masih ya Kayu ngelop Ya Ya aku maling Ini Mantan pacar laku Selim pake ini Oh Kok bisa move on Kok bisa Kok bisa Kau bisa pake kayu ngelop Kayu ngelop Ya karena biar Itu bisa Ada cintanya Iya ada cintanya Dimana-mana gitu Terkenang selalu ya Jadi aku Boleh gak Numpang mandi Korelasinya apa ya Amani Urusannya Urusannya apa Enggak urusannya Iya Iya emang ini Aku baru putus kan Oh jadi baru putus Hidupnya lagi Berantakan Kurang teratus Berantakan Iya lagi lo mani berantakan banget Ya Allah kita turut prihatin ya Kan kalo cari kamar mandi gak emang Tenen eneng Kamar mandi Bukan Turaemon 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 Tapi Kok bisa lo Kok palanya masih Iya masih Baru mandi Baru mati Baru mandi Baru mandi Baru mandi Boleh gak Airnya gak ada Boleh berantakan dia Ya gue yang bener disini Kalo gitu Kalo orang mandi kan wangi ya Iya Dia bau cuci piring Gue ambil Mungkin yang gue ambil Gue ambilin Gitaro pala kali Kasian Kamar mandi dulu deh 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 Kamar mandi aja kan Kamar mandi dulu aja Si Kenta Kesian banget si Kenta ya Itu ya Allah Ape kayak begitu ya Iya kenapa sih Kenta Makanya pentingnya Memanage kita Gak usah terlalu galau Kalo apa-apa Gak usah overthink Oh Sudih Sudih Anwar juga Anwar juga pernah kayak gitu sih Diki Jangan Diki Kamar putusnya waktu dulu Semua orang pasti galau Tapi jangan sampe kayak Kenta tuh Kenta abis putus langsung gak keurus Kayak begitu Rumahnya apartemennya tau gak apa Dia masih nunggu aku tau Setahun belum bayar Listiknya dicabuk Kalo itu bukan karena putus deh kayaknya Kenapa Emang gak nabung aja Tapi emang bener Oh bener Dia tuh berantangan Karena kalo Kenta itu Dia ini apa namanya sama cewek itu Apa namanya bahasanya Royal Bukan Apa namanya Bucin Oh Bucin Oh Bucin Jadi kalo diputusin Kebahagiaannya dia digantungin sama pasangan Jadi dia begitu rusak tuh Ya Gitu Nah salah Nanti kita tanya-tanya dia Kenapa bisa sampe gitu Mana dia udah belum ya Karena terlihat pas ketika dia lagi dateng Dia terlihat desperate banget Iya Iya Usak gitu tuh Makasih banyak Makasih banyak Nah Gini kan bagus deh kue rapis Iya Kue rapis Warna-warni Baru mandi bentar udah ngembang Gini Ya bagus kan Gini 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 bagus Kalo putus cinta jangan jadi rusak Semuanya Oh sedih lagi Sedih lagi Sedih lagi Jangan Cepet sedih melulu Genta Ya emang ini kan Kenapa Aku pertama kali Pertama kali Pertama kali Pertama kali aku bisa Bilang di TV tuh O.T.W. Ya inget ga? Waktu itu disini dia bilang Lagi jatuh cinta Lagi jatuh cinta Enggak waktu itu Telepon Telepon Ya seneng sih aku kalo dia emang bener-bener serius Tapi Waktu itu Waktu tayang udah diputus Kok bisa? Jadi nge-relate dong Iya Gini Genta bikin tau Dia tuh kalo misalnya sayang sama orang ya Itu cewek bakalan diservis banget Bener Apartemennya aja kemarin dibayarin kan? Buka apartemen kos-kosan Kos-kosan Dibayarin? Orang tua Otosan Buka otosan Buka otosan Otosan Kos-kosan Kos-kosan Ya bayar itu Bayar Kau yang bayarin? Aku yang bayar Terus dapet apa aja kamu? Ape? Dapet Ape? Iya Dapet sayang Dapet cinta Iya dapet Hei dengerin kalo orang pacarin harus ada feedback Iya gak? Bisa nge-feed dia nge-back Iya Hahaha Jangan kayak gue Gak ini Iya tapi Tuh Sekarang lu ngomong sendiri Arus ada feedback Kita yang nge-feed terus ada backnya Kalo Arus nge-feed terus ada backnya Hahaha Udah nge-feed dia yang nge-back lagi Iya makanya kan aku bilang Hidup itu proses learning by doing Nice Kita harus m**** dulu supaya pinter Iya gak? Iya bener Dibohongin terus Dibohongin terus Gue gak mau bohongin Tapi emang Aku bisa paham Aku nya bodoh banget Tuhan dengerin yang salah Soal cinta nya soal cewek ya Emang kalo galau ngapain aja yang terkemarin? Kalo galau aku jarang kaki Jalan kaki? Jalan kaki? Wala Iya tapi emang waktu itu emang Bener parah banget Kamu pernah jalan kaki sejauh mana? Waktu itu aku tinggal di Keningan 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 Jadi dari Keningan ke Grand Indonesia Grand Indonesia Iya jadi kira-kira 4 jam aku muter Waktu itu gak bisa tidur Gak bisa tidur Gak bisa tidur Kira-kira 10 menit doang Bisa tidurnya Jadi aku nantukan Nantuk tidur Tapi 10 menit panggung Udah gak bisa tidur lagi Nantuk tidur Oh curiga Kalo kaya gitu jangan-jangan kaki Tes urin lu Bukan Iya juga ya Ya emang bener Waktu itu Daripada gini Daripada kenta galau-galau ya Betul Mendingan kalo galau tuh Diisi pake hal-hal positif Ya Salah satunya ini nih Hari ini aku mau bikin Salah satu hidangan Yang bikin mood booster Mood booster kali ya Ini namanya Eple 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 Skedul Securedel Apa? Epe Securedel Jadi ya caranya gampang banget Kita masukin nih Epalnya kita masak yes Brown sugar Brown sugar Terus ini juga ada payum manis Kayum manis Semuanya asem-asem sedikit, kita kasih lem jus sedikit ya. Lem jus. Oke, selanjutnya kita masukin. Oh masukin. Oke. Kita masukin ke sini ya, ibu-ibu semuanya. Wih cakep ya. Tuh, cantik kan. Tuh, cantik kan. Pokoknya udah ada di e-camers-e-camers ya, untuk si loti lapisnya atau si papestri ya. Papestri ya. Papestri. Papestri. Kalau udah, ini agak tekniknya membutuhkan knowledge ya. Knowledge. Oh, digurung. Ingat ibu-ibu, digulung sambil ngomong. Udah malam, tidur ya. Habis limutin. Habis limutin dong. Terakhir, tinggal kita kasih kuning telur. Nah, setelah ini, kita taruh di loyang dan langsung kita oven. Wow. Mudah bukan untuk membuatnya? Membuat. Penangkaran sekali, ini penangkaran sekali. Rasanya seperti apa, makanya jangan kemana-mana, tetap di OTW dong. Terima kasih. Betapa Episode 3. Apatun kekuatan si. Terima kasih. Hasil itu normal. Nih, udah mau mateng nih. Peret Alman. kita liatin nih sama ibu-ibu ada dirumaaah asik apple straddle iya tadi Anwar lupa ya, pada saat dia kasih apa namanya sih, telur, don't forget dikasih kacang almond kalo ga ada kacang almond, kasih kacang tanah aja diatasnya nahh kasih garnish wuh enaknya itu ngeliatnya itu cantik kan udah saatnya empat aja ini di buburin itu, gula bebek ya gua gula bebek gula bebek, gula bebek gula bebek, gula bebek taraaa, udah jadi budiman boleh boleh kasih tauin lo apple straddle jadi buat ibu-ibu semuanya ya pada saat di oven itu menggunakan suhunya kurang lebih 200 derajat celcius celcius yes, kurang lebih waktunya itu 15-17 menit tergantung dari kondisi oven ibu-ibu yang ada dirumah betul munduran dong muka gua yang dilihatin kan mau kan mau ibu-ibu mau ngeliat hasilnya dulu oh iya tuh baru di white kita iya kara buat kenta kenta biar ga galau lagi kenta kan lagi galau harus makan yang manis-manis nah, kalo bisa yang dimakan yang ininya dulu ya jangan dong iya oh bener kayak sesajet ini mau langsung bagi-bagi aja ya eh, dibotong dulu eh, dibotong dulu dibotong dulu yang kita laki-laki doang ini aja gapapa lah tapi kenta kan emang mantul bagi-bagi ya, mau siapa? mau siapa nih? beban siapa mau? entar dulu kenta dulu enggak ini kok kenta dulu boleh oh kita dikasih yang kecil-kecil dulu iya susah ngebaginya dibedet gini kayak ini bagi empat bagi empat nih kamu aja sendiri ya eh 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 kita buat kita bagi aku udah mau gini oh yang itu oh perasaan jaman penjajah udah usai masih ada yang kasih dikit iya yang paling penting kasih coba enak gak? iya kalo kenta makan udah pasti enak woi reviewnya kenta reviewnya dong enak? enak? wah berarti berhasil buatan Anwar enak iya di luarnya ini garim ya di luarnya ini garim ya di luarnya garim-garim garim di dalamnya? di dalamnya manis asem dikit gitu ya iya ini kenta minum dulu minyak goreng panas nih hehehe ulek banget ini sapal ini sapal sapal gimana kenta masakannya Anwar? enak ya? enak-enak kita kalo lagi galau-galau gitu kita butuh zat-zat endorfin iya iya rupaya gue meningkatkan wooo 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 enak iyaa kenta aku mau nanya kapan balik ke jepang kapan terakhir? mudik mudik desember kemana? desember kemarin kalo biasanya udah rindu banget sama jepang terus pulang kan nyari rezekinya di Indonesia bawa berapa sih diutnya kalo kadang-kadang kolok-kolok oh iya emang aku sebulan sekali kan pulangnya ya? iya sebulan sekali sebulan sekali gini ntar hehehehe kan diginiin dulu dibesik dong kan bisa diginiin dulu gitu lho langsung di talon mulut orang langsung di begini iyaaah nah aku mau murah berapa misal murahnya ya? aku biasanya 10 atau 20 juta doang 20 juta bawa pulang ke jepang? iya bawa pulang ke jepang udah butuh bentuknya? karena iya karena ini kan aku hotelnya gratis oh endorse? iya gak bukan endorse aku tinggal apa menginap di rumah aku kan rumah sendiri oh iya kan di rumah hotel dong gak pasti yang tempat tinggalnya tempat menginapnya gratis gratis dan aku gak gak pernah kemana-mana gitu jadi aku di kampunnya kampun doang kampun? kampung iyaaah jadi aku kampunnya kampun doang gitu kampun-kampun aja iya kampun aja masih desa ya? apa desa apa namanya? tajimi 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 gak yang di tengah-tengah banget tengah-tengah banget tajimi ada tokyo osaka di tangannya iya kanan osaka tokyo disini oh disini titik 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 situ disini tajimi kok teman-temannya sama keluarganya doang iyaaah tajimi tajimi tapi memang jepang tuh semenyenangkan itu iyaaah abang digi kan habis liburan ke jepang salah satu tim kamu juga kan tim kamu yaaah ceritain dong pengalaman iyaaah emang emang cita-cita aku tuh dari kecil pengen banget ke jepang pas nyampe jepang tuh kayaknya aku langsung wah jepang keren banget excited yaaah excited banget aku nyampe tuh di bulan april kalau gak salah kalau gak salah di bulan april itu memang bulan-bulan terakhir adanya sakura lagi semi yaa iyaaah itu yang bikin sempet ada hal-hal yang paling menakutkan adalah ketika aku nyampe di jepang aku gak sempet ngeliat sakura kenapa? iyaaah karena itu di bulan april udah hampir terakhir udah gak ada oh iyaah karena kan momen yaaah iyaah kenapa aku sedih banget karena budgetnya gede banget wah habis berapa bang habis berapa coba habis berapa coba habis berapa kan kalau kita 10 juta 20 juta kalau kamu berapa kalau kamu kan hmm banyak kurus 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 manajer editor satu sama ada ipar wah berapa total total berempat total berempat aku bisa hitung berapa coba berapa coba tembak kalau ke jepang berapa hari 9 hari wah panjang banget panjang ini satu hari mungkin di hotel bisa jadi 700 ribu sehari sehari satu orang ya satu orang 900 kalau di jepang itu hotelnya bukan per kamar per orang bayarnya iya bener lagi iya kan jadi walaupun satu kamar pake 2 orang tapi bayarnya perlu orang aku di asakusa oh asakusa rumah yang mahal rumah yang iya jadi 900 terus yang pesawat Tokyo ke Shinjuku Ueno gitu-gitu pesawat belum makan iya pesawatnya bisa jadi PP nya 19 juta satu orang ekonomi ekonomi sekarang PP nya yang segitu kalau April karena bunga sakura kan iya jadi hampir 20 juta lah 20 juta seorang terus yang hotelnya 9 hari jadi satu orang 9 juta tapi kan pulang dari jepang kerjanya non-stop ada libur nih keluarganya buat kerja laki iya kalau yang horror-horror ada gak kejadian horror-horror ada banyak horornya ada setan jepangnya yang lehernya panjang yang apa lidahnya panjang sodakoh kan oh iya terus sodakoh sodakoh oh iya kalau sodakoh dia keluar dari TV ngasih duit ha 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 pengalaman serem yang itu yang kampung aku yang terkenal itu sobek murut apaan doer apaan doer beno 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 heya nyajut dia meninggal dia meninggal gara-gara gara gara di gara-gara gara apa operasi 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 operasinya jadi dia mau cantik dia mau cantik terus menurutnya mau sobek sebenernya jadi lebar gitu ya sobek terus meninggal kisah nyata ini iya itu agara gatau ya gatau ya terus sabar HAHAHAHAHAHA AAAAAAHHHHH APE! Wah, deh! Lanjut! Dia meninggal kan? Terus dia, kalo malam diberdiri, di mana? Di pinggir jarang Di pinggir jarang? Oh, gak pernah berdiri dong ya, orang jarang? Ya, jarang! Terus yang pake masker Terus yang kalo cowoknya sendiri lewat Eh Halo, permisi Aku cantik gak? Oh, nanya Terus yang cowoknya jawab, iya cantik Kalo gitu pun Terus buka, sobetnya Aduh, moniti ya? Terus yang cowoknya kabur, dia kejar Aduh! Itu, ini kisah nyata Kalo di Jepang HAHAHAHA AHAHAHA AHAHAHA Kalo kamu pernah punya pengalaman Ada pengalaman horor gak disana? Pengalaman horor aku Pengalaman paling horor aku ketika aku makan beef terbaik disana berempat Apa? Apa itu? Aku berempat habis 8 juta Oh horor itu Oh itu horor banget Ada fotonya aku makan, iya 8 juta? Daging apaan itu? Itu daging terbaik, itu emang Sensasi kita makan itu keren banget Tapi enak Enak banget Lumer di mulut Sumpah itu Kok kayak melting gitu Iya Wow amazing Marbling, wagyu wagyu i5 lah teratasnya gitu Wahyu wahyu ya pokoknya Wahyu nya nyanyi lagi Wahyu gonna be Iya gitu Ayo entah Tanya, tanya teh Katanya disana tuh setiap sore ada bel peringatan buat anak-anak masuk rumah Oh iya ada Jam 5 nih Ada suara Suara yang musik yang takut gitu Wah musik takut Kalo daerah aku itu Gitu? Gak bukan bukan Taa 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 Itu memberingati apa itu? Gak biar bisa perang ke rumah gitu Kalo ada bel Masuk Karena ada yang takut orang yang Tuli Iya bisa jadi Tuli Gerap-gerap gitu Jadi anak-anak tuh pas ada bel itu langsung pada pulang Iya betul Ini kita punya VT nya nih Ini dia nih Berarti udah terbiasa juga anak-anak disana ya Ya jadi mungkin seluruh daerah pasti ada Kalo di jepan Jadi orang-orang tuh paling nurut ya akhirnya Penta juga dari jaman kecil gitu juga Iya jaman kecil gitu Jadi kalo udah bel masuk rumah gitu Karena takut ada horror Iya takut Jadi semua lari gitu Apa sih bentuk brainwashnya itu apa? Ditakutin apa kalo ke anak-anak gitu Iya musik gak musiknya besar banget Pake speaker gitu Oh gitu Assalamualaikum Oh cemartos Matus tubuh Beda 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 Kamu pastinya rindu hal-hal seperti itu selama tinggal di Indonesia Kenta Aku pengen rindu keluarga sama makanan ya Makanan Jepang Makanan Jepangnya Masakan yang bikin kenta kangen Ah jangan dijawab Setelah yang satu ini aja Jangan kemana-mana Kau tak perlu menjadi sempurna Baik hurufmu aku cerima Kita akan selalu bersama Cerita indah kita Semih selamanya Kau tak perlu menjadi sempurna Baik hurufmu aku cerima Kau cerima Kenta tapi alhamdulillah sekarang udah pencapaian ya Selama di Indonesia udah menjadi Kenta yang baru Kenta yang rezekinya Gak kaya Kenta yang dulu Bener Udah kaya banget Udah jadi Kaisar Jepang Amin 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 Lumayan banyak perbedaan lah dari Kenta yang dulu ya Iya beda Kamu tau gak sih Kak Diki Jadikan mungkin banyak yang gak tau ya Aku sama Kenta itu kan dulu Kita sering kerja bareng ya Seminggu itu kita bisa keluar kota itu Ada tiga kali Terus ada satu momen Aku sama Kenta itu ke dream cruise ya Kapal pesiar waktu syuting Kapal pesiar Ya terus tiba-tiba Aku sekamar sama Kenta Aku jangan taunya kalo Kenta kan orangnya periang ya Periang ketawa Menghibur depan kamera Ya semuanya tertawa gitu Tapi satu momen Pas aku lagi mau tidur Kan kita satu bed kan Itu Kenta tiba-tiba keluar Di jendela Itu kan Apa namanya Air laut kan Iya Kapal pesiar di jalan Tiba-tiba maaf ini maaf ya Si Kenta tiba-tiba ngomong sama aku Mau nyebur Sambil nangis Dan itu ada di posisi titik terendahnya Kenta Coba dong ceritain waktu itu Ceritain waktu itu Waktu itu emang Aku paling drop banget ya Terus Aku bingung Aku tinggal di luar Luar negeri ya Negeri Di negara aku Terus Aman Gak bisa Sekarang Aku bisa tampil TV Tapi Besok Satu bulan lagi Satu tahun lagi Belum tuntuk Aku bisa tampil TV Atau gimana gitu Terus Kalo aku gak bisa tampil TV Aku hidupnya gimana gitu Aku sampe mikir yang The banget gitu Yang mikir kedepan Kenta bilang Gimana sih caranya Supaya jadi artis Bayarannya besar Terus Saya mau nanya Kamu honornya berapa sih Kayak orang pajak nanya-nanyain Honor gue Kamu honornya berapa sih Katanya gitu Terus Supaya kita bisa bertahan tuh kayak gimana sih Bagus sih Masih punya motivasi gitu ya Tapi aku baru pertama kali Lihat dia nangis Sampai mau nyebur Iya Untung gak nyebur Kalo nyebur disangka paus biru Untung Paus biru paus 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 Emang kalo kenta jaman dulu Itu sesusah apa di Jepang Iya Emang sesusah-sesahnya Aku malah Aku yang pinjam duit ke orang gitu Ke orang DM orang juga Ya tapi polo dulu Polo dulu Oh benernya kamu polo Abis dipinjemin Polo Itu kalo di Jepang Kalo di Indonesia pas merantau awal-awal Awal-awalnya ini Yang tadi yang gimmick ya Aku apa Mati air Airnya abis Aku bener-bener pernah Beneran terjadi Airnya mati Terus gasnya juga mati Gak bukan gasnya Yang distrik ini juga mati Jadi Aku pake yang Center HP Wah Center HP? Iya pake yang lampunya Ya bener Yang malamnya Center HP Terus Waktu itu aku tinggal di Apartemen Jadi ada kolam berenangnya Iya Jam 4 Jam 5 Udah mulai Terang Aku Kolam berenang Berenang Karena gak ada air Iya Ada pake sawarnya disitu Ya karena kenapa Jam 4 Jam 5 Karena gak ada orangnya Berumah dan orangnya Malu Yang sawar pake Sabung gitu kan Jadi aku Jam 4 Jam 5 Keluar Mandi disitu Terus Kalo ku Kalo aku Mau AC Mau pake wifi Aku ke mall Ke mall Oh ke adem Cuman jalan-jalan doang Gitu Pura-pura belanja gitu Aku liat harga Ke ATM juga gak? Untungan Iya Adem banget ATMnya Lama-lama Gitu Gitu Sampai sebegitunya ya Iya Buat ngiritnya ya Terus aku bawa Ini bawa Nasi kotak juga Nasi kotak Kalo habis syuting Syuting? Nasi kotaknya Aku sampai telahil aku nunggunya Aku Pulanya sampai telahil Coba lihat ini Sisa nasi kotak berapa gitu kan Aku bawa semuanya gitu Buat makan di rekaman Buat makan Iya Buat makan Waktu itu tinggal di kos-kosan Kos Terus aku bawa Ini sepuluh Contoh Sepuluh nasi kotak ya Terus ada tulisan ini Tulisan nama artisnya kan Jadi Denny Cagur Davy Ahmad Gitu Ruben Onsu Ada tulis gitu kan Aku bawa banyak Terus aku kasih satpan Eh Mau yang mana nih Ada Denny Cagur Ada Davy Ahmad Mau yang mana nih Pilih-pilih Pilih Pilih Iya bagi-bagi ke satpan gitu Sudah selesai ini Kayaknya harunnya udah mulai menusuk-nusuk ke dalam kaldu nih Iya Kedalam kaldu dong Si Kenta kan ini ya Iya Suka banget sama daging Iya Jadi hari ini ibu-ibu Aku lagi mau masak soto mie Bogor Oh segar banget Segar banget Suka Iya Jadi buat ibu-ibu semuanya Tadi yang gak sempet ngelihat ini prosesnya gimana Ini udah ada bumbu dasar putih ya Terusnya ditumis Ditumis-tumis Masukin air Kasih kaldu sama daging-dagingnya Kita masukin serai Serai Tuh daun salam Daun jeruk Kemiri ada lagunya tuh Apa tuh? Kemiri Paman Datang Kemarin Masukin air Masukin air Tapi ini kalo udah dikasih di garis ini cantik banget ya kasih tau dong tuh Duh Untuk isiannya ada mie kunai ya Kunaing Kunaing Ada kol Kol Ada risol yang bisa kita bikin sendiri Kalo males beli aja di abang-abang ya Oh ada ya Ada bihun Bihun Daging Terusnya juga ada tomat biar makin segar and fresh Terusnya ada daun bawang Eh salah apa ini bawang goreng Bawang goreng Terakhir tinggal kita kasih kuahnya Iya Wih Sabar Ayo cepat Udah ngeces aja dia Emang harum sekali ya ibu-ibu dirumah ya Harum sekali Ini harum sekali namanya Ini bisa langsung disajikan buat orang-orang tercinta Bisa juga jualan di depan rumah Oh Udah pengen nyambut tadi Udah pengen nyambut tadi Nah Udah enak banget ini Ini ya Tambah dipreset dulu Cotomi Bogor Cotomi Bogor Cotomi Bogor Cobain, cobain, cobain 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 dulu Wuh Enak banget ini Wisi Wisi Umay Ous panas baik-baik tadi Uruh Panas hati hati kita Wuuu Wisi nek Wisi nek Wisi nek Panas baik-baik panas Panas Oh Masak juga Uwa Apa-apa Apa-apa Nama makannya Bogor Cotomi Wah hebat betul, kita akan masuk games setau apa Kenta tentang Indonesia Itu biar Cepat-cepat aja kan Gigi Kenta yang jelasin, Anwar yang jawab Ya bener ngasih taunya, desikir ini Enggak ini yang jawabnya Gertanya ini kan harus bener Iya Oh ini pelan-pelan, pelan-pelan Oh ini clue nya mah gampang Tidak dilihat Tinggal tanya dia suka atau engga aja ini mah Oke, coba dulu ya Nice Oh di coba berarti makanan nih Ujung sendal juga dicoba berarti ya Uuuuh Uuuuh Gila Sudah Oke Di kunyah dulu, ditelen dulu Udah Oke Udah aman Udah Ceput Oke Oke Aku balik Ya, balik Silahkan Makanan Yes Indonesia Indonesia Nasi Tidak Berkuah Tidak Pedas Dikit Sambil goreng hati Salah Ehm Apa dia, bahannya apa? Bahannya Ehm Sayur 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 toge, sayur oyong, sayur kol Lupa Kok lupa? Kok lupa? Gimana sih? Ini Tidak Bahannya Tidak Tidak Dekat Kasih Aku tadi Ria menurutnya. Oh ini nya. Nah itu. Nice. Sekali lagi ya. Oke taruh dulu ya. Oke. Ayo silahkan. Warnanya apa? Yah lupa lagi. Kalau ada yang makan. Warnanya yang banyak. Warnanya. Toba lagi deh. Warnanya kenta. Lu izin terus. Udah ya. Udah. Makanan utama. Makanan penutup. Apatizer. 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 Pembuka, makanan pembuka. Makanan utama. Dari daerah mana? Di Indonesia. Iya Indonesia banyak. Ada banyak. Sekitar sini ada banyak. Sekitar sini ada. Lagi. Lagi. Gado gado. Nah itu tadi. Mohon maaf nih pas dia ngomong. Maksudnya mau kaca. Ketebak. Jadi ketebak. Oh jadi ketebak. Wah kaca. Saya kirain. Kita buka. Nah ini. Jawabannya adalah ibu ibu bapak bapak. Gado gado betul. Kaca. Wartanya ada banyak. Gak ada hijaunya, putihnya, coklatnya. Oh iya. Sayurnya juga banyak. Gue takut tadi dia. Berapa kali nyobain gak ketebak udah habis. Saya lupa. Oke kita ganti lagi. Ini dia kotak ke akhir kita. Mulai ya. Udah. Ini susah nih. Sulit nih. Coba diambil. Eh maaf maaf dulu. Maaf. Kita di screen name ini isiin. Tuh. Nah udah taruh lagi. Gampang ini kalo. Hati hati. Megangnya. Sudah. Udah. Kenta diskriminasiin dulu kaku biar aku tau. Deskripsikan. Udah tadi udah dikunyah-kunyah. Udah dikunyah-kunyah lagi. Makanan. Kalau kamu mau makan boleh. Makanan bukan alat benda. Benda. Buah sayur. Bukan sayur. Benda. Tapi bisa potong sayurnya. Pisau. Pisau. Salah. Pesih. Gede kecil. Gede. Gede. Kecil. Gede. Bisa masukin kotak ini. Bentuknya. Bentuknya kayak. Tongkat. 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 Setik. Setik drum. Salah. Warnanya. Warnanya. Coklat sama. Hitam. Sama warna-warni. Besi kayu. Lima. Apat. Tiga. Kayu. Kayu. Kayu ada salam musik. Dua. Bukan. Satu. Kalo bentuknya begini. Apa? Bentuknya gini. Benda tradisional. Bentuknya gini. Benda tradisional bentuknya gini. Kasian deh lu. Salah. Apa? Ulir-ulir gitu bentuknya. Istrinya Raul Lemos? Sudah jadi. Yang depannya doang? Krisnya aja. Kris. Ini. Kris. Mana gua tau. Mana gua tau untuk Kris. Mana gua tau. Hahaha. Kok jauh sih. Gak sampe istrinya Raul Lemos. Suaminya Raul Lemos. Kan Kris. Kris Dayanti. Kris Dayanti. Bener. Aku dukung bener. Kris depannya. Kalo Kris John. Suaminya siapa Kris John? Gada. Benda pusaka kan bisa. Ini kayaknya makin aneh. Kan udah begini. Terus istrinya Raul Lemos. Kris. Bener. Aneh lu. Jadi jangan kembali-kembali. Tentang di OTW. Pokoknya kita ngomongin. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Uh oh. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar. Di PT. Dito. Balik lagi di Sekte. Apa tuh? Segmen Favorit Ate. Dibanyakan, ini juga dimakan nih, makan nih Maka bisa makan, nanya sekali makannya dua kali, yaa Oh iya boleh iya Segmen favorit ATE, eh Entah kamu kan sekarang udah lumayan lama kerja sebagai seorang entertain Udah banyak yang kamu dapat juga Belum, belum, belum Oh belum? Belum, pasti banyak yang pengen kemauknya nih Apa?apa? Apa aja, kepanja coba sebutin yang belum ke capaian yang ingin dicapai aku pengen udah 36 ya mau 37 tau ini jadi aku pengen nikah pengen nikah terus pengen punya anak pengen keluarga terus pengen rumah disini punya rumah disini warga negara sini dulu dong iya jadi bisa jadi ya itu mungkin goalsnya ya sampai bisa diterima jadi warga negara indonesia semoga ya tapi kayaknya bakal tercapai soalnya kan udah punya program sebelum program ini udah 5 tahun mantul udah 5 tahun itu iya lama kaya dong banyak rumah pendok indah ya rumahnya ada dancer 2 berlebihan berlebihan itu orang kaya yang penting punya program reguler banyak orang di luar sana tuh pengen punya program reguler apalagi sekarang tuh susah tau 5 tahun bertahan tuh susah ya semuanya jangan lupa nonton ya enaknya mantul setiap sabtu minggu jam 11.15 iya bang diki coba bang diki otw terus pte cape gak cape gak cape segini tapi happy gua 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 tunggu bang diki capek tenang aja stand by betul sang kiri langsung gua memang udah bisi-bisi dalam hidup karena apa? aku akan melawak ditransuju sampe masih ooooh hahaha ya sampe makan yuk ya sampe makan oke nih itadakimasu ini cara makannya cinentainya ini yang udah tadi kita masak sotongi eh bentar bentar tadi pokoknya kan dia purudu udah makan iya udah ini makan lagi iya gapapa kan gapapa dong ini ada mangoknya 4 boleh kan dakbar yang dakbar yang apa itu? bundaknya lebar parahnya pihak kak diki makan tapi kak entah tuh suka ya sama menu-menu makanan favorit indonesia ya? suka dong apa paling suka? aku paling suka nasi tim nasi tim? nasi tim? oh kenapa nasi tim? nasi tim nasi tim dong nasi tim nasi tim kenapa suka nasi tim? emang enak banget dagingnya dagingnya ya ayamnya enak enak banget iya ini ini nih emang enak banget enak banget ya aku gak nyangka deh bisa bikin makanan saya enak ini wooo jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa kita gak ketawa cuman yang disana kayak hii kadang aku tuh mengucapin thank you very much ya banyak orang yang bilang akhirnya kan Anwar tuh sebenernya bukan chef tau tapi karena di otw ini orang akhirnya tau kalau aku memang chef dan bisa bikin makanan enak thank you ya buat semuanya ya apalagi buat otw matelas tuju loh bikin gua gembut ibu-ibu yang di pojok kalau mau banting panci silahkan kita gak bakalan marah itu man tapi kalau ngomong-ngom pengen kaya pengen sukses di indonesia pengen kaya dong emang usaha apa aja yang udah kayak ntar lakuin iya selama disini gak, 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 gak apa-apain aku cuman ini doang entertainment doang lu gimana mau kaya nama-apain kayak ngapain kan investasi jualan jualan lu belum bisa, belum belum sampai situ tapi kerja kan tetep kerja doang, syuting doang ya jangan bilang ngapa-ngapain tapi pengen senang gak tau gak terima kita oke ya tapi aku pengennya pengennya aku bikin apa ya ya aku orang jepang kan jadi aku semoga aku bisa bikin sekolah jepang gitu ya kan bisa jadi kan bisa bahasa jepang ya belajar bahasa jepang atau yang ajarin budaya jepanya bener kan gitu kenapa kamu gak bikin ini kuliner jepang kan banyak nih makanan-makanan sekarang cushion kan apalagi kamu kan basicnya suka makan terus ini juga kenoles tentang makanan juga kan oke mau mau tapi kenapa gak ada uannya tapi ya juga sih katanya Akhen Kenta tuh kalo di syuting-syuting doang pernah nyobain mau dapet duit dari settingan pacaran settingan emang iya Kenta nah bener gak pernah 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 diajak doang aku gak aku gak berani oh belum-belum ngakuin jadinya kenapa aku gak berani kan lumayan duitnya tuh kalo di settingan gitu cepet loh itu iya kira-kira berapa? duit ya cepet loh ya hahaha bener nah emang ditawarin berapa waktu itu cuma ini bohongan-bohongan doang yang kira sama-sama fun gitu hah sama-sama naik namanya oh barengan barengan sama siapa sih waktu itu? siapa waktu itu? emang apa-apa juga? boleh sebut gak ya? boleh gak apa-apa ntar nih kita beep aja atau kita memang jadi highlight tuh hahaha hahaha apa-apa yang siapa? ini dangdut ini dangdut ya? siapa sih? ya penin dangdut dangdut pasti bentar aku tulis aja ya ya oh tau duo itu duo itu iya iya duo itu yang satu yang semangat ya yang semangat duo semangat ya semangat itu kan hahaha tau dong kalau Anwar? hahaha jujur li yang ngakil sih ada beberapa biasa itu cewek-cewek yang ada pemain sinetron terusnya ada juga penyanyi yang gitu kayak mau bikin launching lagu atau apa kita settingan yuk, settingan yuk kayak gitu tapi kalo aku cuma nge-iya-iyain aja tapi gak diseriusin tapi jujur kalo aku sama kayak Kak Diki biar orang tau kalo kita tuh bener-bener punya prestasi punya sesuatu yang bisa di apa ya bisa ditonjolkan iya dan orangnya bisa nikmati bukan cuma semata-mata karena settingan doang karena kalo settingan maaf ya maaf ya itu kayak musiman doang hari ini lagi ada besoknya udah gak ada gitu pengennya konsensi 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 ya gitu konsensi konsensi kalo kita ya amate kita anak serum comedian biasanya kita punya satu pemikiran yang sama kita kerja yang kayak gini biasa buat ngidupin satu apa dalam satu hari gitu ibaratnya gitu kan buat ngidupin keluarga nah kalo kita pengen hal yang lebih kayak kita pengen membeli sesuatu yang ibaratnya kita harus nabung dulu dan uang besar kita bikin special show bikin sebuah karya ada tiketnya dapet duit setelah itu jual digital download itu ibaratnya saya lebih banyak hidup dengan karya ada karya hamba ya itu tapi itu bener bagus bener hamba kalo kalo kaget sayang ditinggal kita makanya sel udah sel mudah sel materi baru agak bagus tuh sel materi baru ga ikutan ga ikutan bikin special show terima kasih ya kinta udah mencari ya makasih banyak ya semoga yang kita bisa tampil TV yang selamanya amin punya program baru di Trans7 amin itu dicintain masyarakat yang pasti iya betul terima kasih temen-temen udah menyanyikan OTW jangan lupa menyanyikan OTW satu minggu 8.30 hanya di Trans7 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax